Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru guys dan raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang harganya itu sangat-sangat terjangkau sekali dan banyak banget yang suka ya raket dengan harga terjangkau ya harganya berapa? 100 ribuan aja guys ya jadi udah lama banget kita gak nge-review raket yang harganya 100 ribuan guys brandnya apa? brandnya dari brand clean yang serinya dual blades guys ya jadi ya memang udah lama banget ya kita gak nge-review raket yang harganya 100 ribuan ya kemarin ada yang komen ya, wah sekarang reviewnya raket-raket yang harganya mahal guys ya mohon maaf ya karena memang baru kesempatan nge-review yang itu tapi tenang aja kita gak melupakan raket yang harganya terjangkau guys ya dan kali ini kita membahas raket yang harganya 100 ribuan dari brand clean ya guys dan untuk brand clean sendiri ini bukan kali pertama ya guys karena sebelumnya saya pernah nge-review yang serinya Flame Force 19 ya itu harganya juga terjangkau 100-200 ribuan juga guys dan bahkan kemarin saya pernah ngeliat Flame Force itu dijual di harga 100 ribuan ya guys jadi sepertinya clean ini gencar ya guys mengeluarkan raket-raket yang harganya terjangkau ya guys oke untuk raket ini nanti kita akan lihat ya karena masih dalam kondisi kosongan seperti ini kita akan lihat speknya kemudian detailnya juga seperti apa dan seperti biasa kita akan melakukan pengukuran baik itu berat dan balance point realnya ya dan kita lihat kira-kira karakternya seperti apa guys oke langsung aja kita nge-review raketnya guys oke modelnya seperti ini guys dominan warna putih ya menarik banget dan ini ada variasi orange-nya ada kayak emas gitu ada hijaunya ya dan ini desainnya ya udah kekinian finishing-nya ini bagus rapi ya guys ya bagian shaftnya oke bagian frame-nya juga bisa dikatakan bagus ya sekarang ini memang raket-raket dengan brand-brand yang seperti clean ini ya mereka menawarkan apa ya guys ya cat yang begitu rapi begitu bagus dan menarik ya guys ini finishing-nya matte atau doff ya kemudian kita ke bagian atas ini model frame-nya compact ya guys ya jadi ini adalah raket compact yang harganya 100 ribuan yang pertama kali kita review ya guys karena dulu kita pernah nge-review harganya 200 ribuan ya Gosen Power Master itu enak juga guys kalian mesti coba guys dan kali ini kita nge-review raket compact yang harganya 100 ribuan ya guys jadi buat kalian-kalian yang terbiasa dengan raket dengan model frame standar penasaran dengan raket dengan model frame compact tapi nggak mau raketnya terlalu mahal ya hanya sekedar coba-coba kayaknya kalian perlu mencoba ini guys ya karena harganya terjangkau ya jadi kalau kalian kurang cocok nggak terlalu rugi-rugi amat ya oke model frame-nya compact dan ini compact-nya tapi tidak ada grommet sambung ya guys tidak ada grommet sambung dan seperti biasa untuk model raket dengan frame compact itu dia airgrove-nya sampai di bawah sini guys oke ini jumlah grommet-nya sekilas ya saya perhatikan ada 76 dan menarik ya dominan warnanya putih transparan ada warna merah 2 di atas dan di bawah 4 buah dengan model grommet U ya guys oke untuk frame shape-nya ya model-model raket dengan frame compact ya jadi aero box gitu guys cuma memang dia kelihatan lebih aero ya raket dengan frame compact punya keunggulan di swing-nya guys ya swing speed-nya bagus ya karena dia memang secara ukuran lebih kecil daripada frame ukuran standar dan juga punya keunggulan di feel solid ketika terjadi impact antara kong dengan raket guys ya jadi laju kong-nya tuh bisa lebih stabil ya oke lanjut untuk tulisan yang ada di bagian frame-nya ini nggak banyak bagian atas ada 100% carbon technology kemudian bagian dalam frame itu ada nama serinya guys dual blades ya di sebelah kiri dan sebelah kanan hanya itu aja keterangannya oke kemudian di bagian T-join-nya seperti ini ya logo clean-nya kemudian untuk shaft-nya ya shaft-nya ini kalau yang saya rasakan medium ya guys ya medium nggak kaku nggak juga ngeflex jadi ini pas medium boleh saya rasakan ya keterangan yang ada di bagian shaft-nya ini minim banget ya cuma nama serinya aja dual blades ya bagian depan kemudian kita balik juga nama serinya dual blades ya kemudian nah ini menarik guys ya bagian cone-nya ini dia mengadopsi cone yang ada di racket high-end-nya yonex guys yang biasa kita kenal dengan nama e-b-cap e-b-cap ya e-b-cap kalau nggak salah ya jadi seperti ini ya antara shaft dengan cone-nya itu dia ada cekungannya dan ada apa ya area meletakkan jempol itu juga gede guys jadi menarik ya kita bisa menemukan disini nama brand-nya clean ya kemudian ada speknya disini 4U G6 dan tensennya 22-30 lbs jadi standar ya G6 itu dia lebih kecil daripada G5 ya guys jadi ini menarik udah sesuai dengan selera rakyat Indonesia oke hanya itu aja bagian handle grip-nya kita bisa melihat disini ada label yang isinya ini ada tulisan apa ya guys tulisan Cina gitu tapi ada tulisan normalnya clean dual blades kemudian materialnya carbon plus nano PVC kemudian made in Cina yang lainnya abekan aja ya oke kemudian untuk end cap-nya seperti ini guys oke kalau yang saya rasa ya sebelum kita timbang ya ini terasa ringan ya kalau 4U kayaknya 4U tapi ini terasa HTV ya guys ya saya penasaran HTV-nya berapa ya ini kayaknya lebih dari 295 nih guys oke langsung aja kita mulai timbang ya guys untuk beratnya guys kita mulai dulu dari beratnya guys oke mohon maaf ini saya membelakang ya guys oke untuk beratnya ada di angka 81 guys 81,3 81,4 kalau dibulatkan ya 82 lah ya jadi 4U ya 4U-nya 4U kecil ya guys tapi ini terasa berat kepala nih guys kayaknya di atas 300 nih guys oke langsung aja ya selanjutnya kita lihat untuk BP-nya ada di angka berapa wah ini kayaknya lebih dari 300 nih guys ya oke sudah di tengah ya sudah di tengah kita tandai disini set oke dan kita lihat BP-nya ada di angka bener guys di atas 300 ini bahkan 320 guys ya 320 guys jadi sangat-sangat HTV ya sangat-sangat HTV jadi untungnya ini racket-nya agak ringan ya 81 sekian BP-nya untungnya bisa mengimbangi ya di angka 320 jadi kalau kita perhatikan ini tentu punya generate power yang bagus tapi swing-nya masih enak jadi ya secara umum power dan speed guys wah lagi-lagi kita review racket yang karakternya power dan speed ini menarik banget ya yang suka bermain power tapi speed juga enak nah ini kayaknya bakalan sip nih guys ya oke ini untuk pemulang saya rasa cocok banget ya atau buat kalian yang intermediate mencari racket-raket bukan racket utama tapi racket-raket cadangan ya tapi juga bisa diandalkan kayaknya ini oke juga guys ya oke saya kira cukup sekian kita review clean dual blades ya dan kita punya lagi racket dengan model frame compact sebelumnya kita ada guys disini saya punya yang frame-nya compact itu ada velet aeroforce kemudian ada aztec guys ya aero legend ini racket-nya udah susah banget dicari ya saya simpen aja buat koleksi dan ini ya ini lumayan enak juga 100 flutter s zoom tapi ini harganya lumayan-lumayan guys ya bervariasi nah ini yang harganya terjangkau 100 ribuan aja guys cukup sekian video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah mencoba racket ini boleh sharing pengenaman kalian guys kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya ditunggu aja untuk review pemakaiannya salam sehat salam luar agak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati